Dalam video ini gue akan bahas kenapa sih teman-teman harus hack PS Vita So tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya Halo teman-teman balik lagi di channel Raja Kong sama Raja Kong sendiri disini Jadi gue bakal berbagi pengalaman kita selama menggunakan PS Vita yang udah di jailbreak atau udah di heko kita Sebenernya ini bukan pengalaman gue pribadi Tapi gue udah membuka treat di grup Henkaku PS Vita Indonesia Dan mendapatkan beberapa komentar dari member yang pastinya jauh lebih berpengalaman dari gue Di bidang PS Vita Tapi sebelumnya kita harus tau dulu apa itu hack dan bagaimana caranya Nah apa itu hack dan bagaimana caranya Nah hack disini adalah memodifikasi software atau sistem operasi bawaan PS Vita Yang bertujuan untuk mendevelop PS Vita agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh usernya Dengan memodifikasi software bawaan dengan Henkaku Para developer indie pecinta PS Vita itu bisa mengotak atik Bahkan menambahkan fitur yang sebelumnya tidak ada atau dilock oleh pihak Sony Apakah ini merupakan pirate atau pembajakan? Ya tentu aja ya Apakah melanggar hukum? Harusnya sih gitu Jadi pembuat dan penggunanya bisa masuk penjara dong Ya harusnya begitu sih Tapi sebenernya Sony udah gak peduli lagi sama handheld konsolnya Karena udah bertahun-tahun ini gak pernah jadi masalah Sony udah bodo amat kali ya sama handheld konsolnya Jadi ya gas aja gitu Lagi pula banyak keuntungannya kok Selain kita bisa install game gratisan So lupakan segala keraguan itu dan langsung aja Ini adalah pendapat pertama nih dari member yang bernama Harry Dia berkomentar kalau Henkaku itu bisa improve performance sama grafik juga Emot ketawa sampai merem Nah maksud dari mas Harry adalah Dengan menghenkaku PS Vita itu Kalian bisa improve performance dan grafik dengan cara menginstall plugin Setau gue kalau mau naikin performance itu PS Vita nya tuh harus di overclock Dan kalau mau naikin grafis Itu kalian bisa install plugin Vita Grafik Ya sebenernya PS Vita itu bisa ditingkatkan lagi performance nya Tapi dengan suatu alasan mereka membatasi performance nya Dibawa kemampuan si PS Vita Mungkin menjaga agar PS Vita lebih awet Perhatian khusus buat yang punya PS Vita Fat seperti punya gue ini Boleh aja tingkatin performance nya dan grafiknya Tapi ingat kalau PS ini Ini tuh umurnya udah tua Jadi jangan dipaksain Kasian dia kerja keras Oke berikutnya ini kita ada dari Terraforma ya Dia menuliskan Nggak di hand juga nggak apa-apa kok Yang kenapa-napa pastinya titik-titik-titik Nah ini orangnya misterius pas ini Oke kita coba menelaah apa yang beliau maksud Mungkin maksudnya dia itu Kalau nggak di hand itu nggak kenapa-napa Karena masih bisa main game original Alias nggak bajakan Atau beli catrice nya gitu Dan yang nggak di hand itu Mungkin lebih enak buat main remote play PS4 sama PS3 Ya walaupun sebenernya tuh walaupun udah di hand Itu masih bisa remote play PS3 sama PS4 sih Mungkin komentar ini bisa lebih cocok Untuk masuk ke video selanjutnya Yaitu Kenapa tidak boleh hand ya Oke deh lanjut ya Oke sekarang selanjutnya Ada komentar dari Pipik Mahardika Nah ini adalah contoh rakyat Republik kita Yang suka komen out of the box Alias si males membaca Dia komen tuh Dia komennya Layar burn parah gitu Yes bu Namanya juga layar OLED Lagian kalau dipakai main juga nggak berasa kok Itu karena lagi menampilkan warna hitam aja Dan kebetulan kena sinar matahari dari belakang Oke next Dan ini akan sedikit panjang pembahasannya Yaitu komentar dari Mahendra Yulianto Kata dia Supaya bisa buka banyak fitur Yang di firmware aslinya nggak bisa Nah sebenernya ini bukan jawaban yang gue harapen sih Karena percuma gue lempar di forum Kalau harus tetap cari sendiri bahannya gitu Jadi ada beberapa fitur yang nggak bisa kita lakuin di firmware bawaannya Yang pertama adalah menggunakan joystick eksternal Yes Joystick eksternal Gue tau sih PS Vita itu udah ada joystick Udah ada tombol segala macem kan Cuman menurut gue ini tuh terlalu mini gitu Coba lu lihat Tangan gue Gede banget ini Tutupan gitu loh Ya memang PS Vita emang udah ada joysticknya gitu Tapi joystick ini merupakan tombol yang terlalu mini Dan nggak bisa dipungkiri joystick eksternal punya bentuk yang lebih nyaman digenggam Tapi demi mengejar dimensinya Semua tombol dikecilin Mungkin sebagian besar orang rasa nyaman aja gitu kan Tapi buat gue yang tangan yang nggak kecil ini Joystick eksternal adalah jawaban yang tepat Memang sih masih terbatas untuk menggunakan joystick PS3 atau PS4 Itu juga harus yang ori Gue sendiri menggunakan dual shock 4 atau stick 4 yang original Kalian bisa lihat lebih jelasnya di video review joystick di card yang ada di atas Kalian juga bisa beli atau lihat-lihat aja Itu di link yang udah gue cantumin di kolom deskripsi di bawah Nah walaupun masih terbatas di joystick PS3 sama PS4 yang original Gue yakin dan percaya sih para developer indie itu pasti bisa ngotak-ngotik dikit lah Pasti kedepannya bisa pakai joystick favorit teman-teman sekalian Jadi nggak terbatas di DS3 sama DS4 doang ya Nah berikutnya adalah kita tuh bisa mirror ke layar Android Nah fitur ini lagi sering gue pakai banget Dengan fitur ini gue sering mirror PS Vita Fat gue ini ke tablet Huawei gue Nah dengan fitur ini gue nggak peduli banget sama layarnya burn gue Karena resolusi tape gue udah 2K gitu Udah enak banget dilihat gitu loh By the way gue menggunakan tablet Huawei MatePad 10.4 yang reviewnya ada di sini Dan link pembelian juga udah gue bagiin di kolom deskripsi di bawah Kalau kalian mau lihat bisa lihat aja Atau mau langsung beli ya silahkan Ya gitu loh kalian juga bisa mendownload PKGJ PKGJ ya Apa sih tuh bang? PKGJ bang? Nah ini adalah game library untuk PS Vita kalian Dan ini gratis Udah gitu aja Nah ini udah termasuk pirating sih ya menurut gue ya Ini semuanya game bajakan ya by the way Dan game online nya juga masih ada Dan kalian masih bisa mainin game online di sini Game online di sini Dan enaknya tuh kalian bisa langsung download game ini tuh tanpa menggunakan komputer Langsung aja install dari sini Tututututut gitu Nggak pake komputer Enak banget gitu loh Mirip-mirip kayak kalian tuh install game di playstore gitu Enak banget kan Nggak usah pake buka-buka komputer ribet gitu kan Habis itu apalagi nih Kalian itu bisa install VitaShell Aplikasi ini adalah aplikasi data manager Untuk mengakses data kalian Dari melihat, menghapus, memasukkan data Sampai mengirim data Semuanya bisa dilakukan di sini Sementara PS Vita yang belum di-hack Gimana bisa Terus nih Yang jadi favorit gue adalah Dengan kalian meng-hand PS Vita kalian Kalian itu bisa memainkan emulator Gue sendiri sih sekarang ya Itu cuma ada emulator adrenalin Untuk memainkan game PSP dan PS1 di sini Untuk sementara gue masih mainin Harvest Moon Back to the Nature aja Yang PS1 tuh Dan ada beberapa game Nintendo Yang udah bisa di-port gitu loh Ngomong-ngomong soal port game Developer Indie udah berhasil Mem-port beberapa game dari Nintendo PS2 sampai game Android gitu loh Kalian bisa main game Bully dan GTA San Andreas di sini Game Bully dan San Andreas loh Ini gak nyampe 3 juta Udah bisa main GTA San Andreas Wow Jadi mana nih yang bilang game PS Vita itu dikit Dan gak bisa bertambah Sembarangan Dan main game online juga gak ada masalah Gue sendiri masih suka main bareng temen-temen di grup telegram gue Kayak main balapan Sonic Virtua Tennis Sampai Call of Duty Semuanya online loh Dan selain itu masih banyak keuntungan lainnya Yang kayak switch akun lebih gampang Terus bisa tukeran save data gitu Dan basically Jadi kayak jaman PS1 Atau PS2 gitu loh Tuker-tukeran save data lewat Memory card Enak banget sih itu Dan kalian gak tergantung sama jaringan PS Plus aja gitu Dan jika masih ada keuntungan lainnya Temen-temen bisa tambahin di kolom komentar So sekian aja dari Raja Kong Ingat Gue yakin dan percaya Kalau kejayaan PS Vita itu masih belum redup So buat temen-temen yang punya PS Vita doang nih Jangan sedih Karena PS Vita itu masih reliable kok Buat dimainin sampai bertahun-tahun lagi So makasih yang udah mau nonton video ini sampai habis And we will see you in the next time Raja Kong Caps Sub indo by broth3rmax